Tahunya gede-gede kayak yang buat guys Namanya tahu isi jumbo Wah mantap banget Dimakan dengan cabai rawit Dan nanti saya punya cocolan saus pedas Assalamualaikum Kembali dengan saya Mbak Nick Channel Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu, sukses selalu dan bahagia Bagaimana puasanya Semoga puasanya masih lancar Ya teman-teman Sehat selalu semuanya Hari ini saya mau masak Ceng-ceng Oh iya guys, tadi saya ke pasar Dan saya nemu tahu pong Ini besar-besar banget Biasanya di Hongkong itu tahu pongnya kecil-kecil Tadi saya ke pedagang tahu Kepedagang toge Itu ada tahu pong yang besar-besar Kemudian saya Kepingin bikin tahu isi Tadi saya beli 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini berapa harganya? 8 dolar Kalau uang Indonesia sekitar 15.000 8 biji bro Oke Bagaimana Cara membuatnya? Mari kita sama-sama membuat Tahu isi ala saya Untuk bahan-bahannya Saya pakai tahu pong Saya beli 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ukurannya Size-nya besar Kemudian saya pakai wortel Ini adalah Gobis Sudah saya Cintrajang lembut Dan saya nggak pakai toge Karena nggak punya toge Tapi saya pakai Bihun Ini bihunnya sudah saya rendang Kemudian bawang merah Bawang putih Dan daun bawang Jadi ini aja bahannya Karena saya nggak punya toge Saudara-saudara Jadi saya ganti pakai bihun Semoga enak ya Kemudian Kemudian saya Tumis bawang merah Sama bawang putih Gini Tumis sampai Layu Apinya Kebesaran Beru Tumis sampai Benar-benar layu Kemudian Saya masukkan Worpel Oke Ini deh Saya masukkan Kupis Kalau nggak ngizupin flower Pengat ya Terus sampai Kupis 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 Kemudian Kemudian Saya kasih Sedikit Kalsu Biar Empu Kalsu Rasanya Sudah Kuriyat kemudian saya masukkan bisun yang sudah direndam begini aduk rata kemudian saya masukkan bawang 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 ini rasanya sudah saya tes enak sekali saya matikan api saya tunggu sampai dingin dulu baru nanti dimasukkan ke dalam tabung kita tunggu sampai dingin ya setelah isiannya dingin akan saya masukkan ke dalam tahu sebelumnya tahunya ini harus disobek sobek dulu ya guys sedikit lubang buat masukkan isiannya ini tadi sudah saya gunting sedikit kayak ada mulutnya gitu dikasih mulut tahunya ya saya ini pakai sarung tangan biar higienis jadi ini saya tadi beli enam tahu guys tahu pong kan kebetulan saya itu lihat tahu kok besar-besar banget biasanya di hongkong tahunya kecil lah yakin jadi saya punya ide ide mau bikin tahu isi kemudian saya isikan isiannya ke dalam tahu begini kalau saya sukanya sampai penuh isiannya itu sampai penuh jadi seperti ini jangan sampai sobek ya sebenarnya ini gampang banget buatnya dan jadinya seperti ini jeng jeng kita lanjutkan untuk sampai selesai ya karena ini cuma enam guys enam biji jadi saya sedikit sedikit saja karena yang makan cuma saya sendiri kemudian akan lanjutkan dulu sampai selesai ya jangan pernah di skip jangan pernah di tinggalkan video saya tonton sampai habis siapa benda oisi selesai dan jadinya bentuknya seperti ini ini sudah saya kasih semua isiannya dan alhamdulillah isiannya tadi pas ya tinggal sedikit aja gak apa-apa ding kemudian ini adalah tepungnya karena sebelum digoreng harus dibaluri tepung, maaf tadi gak kerekot tepungnya saya pakai tepung derigu saya kasih sedikit tepung beras sama tepung maizena supaya gak melempem supaya renyah, kriuk kemudian ini tahunya untuk tepungnya saya kasih garam, saya kasih kaldu sedikit sama dengan bubuk kunyit supaya kuning dan jangan encar-encar ya guys dan sekarang untuk siap digoreng dengan memanaskan minyak terlebih dulu kenapa membuat adonan tepungnya di tempat yang sempit biar adonannya itu tercelup semua karena kalau saya pikir kalau kebanyakan juga nanti buat apa gitu jadi jangan seperti ini mari kita goreng dulu karena minyaknya sudah panas dan saya juga pakai penggoreng hanya kecil banget supaya minyaknya itu gak banyak-banyak guys jadi kalau minyaknya kebanyakan nanti sisa juga gak bagus ya karena saya gak suka pakai minyak sisa majikan saya gak suka pakai minyak sisa jadi kalau ada minyak sisa itu paling saya buat goreng-goreng apa cuma gitu aja jadi kita goreng bagi dua karena enam biji goreng saya bagi dua tiga-tiga guys jadi begini diiringkan begini supaya tahunya itu terendam sama minyak kita goreng dulu sampai menguning saya juga heran kenapa kok ada tahu besar banget karena sebelumnya saya belum tahu ada belum ngertilah ada tahu besar tahu peng yang besar karena biasanya kalau beli itu kecil-kecil jadi saya langsung pengen bikin tahu isi tadi itu dan ini bagian bawahnya sudah kering boleh kita balik balik dulu ya guys gini ya wah lihatnya mantap kelihatannya mantap sekali kita goreng sampai kering sampai menguning tapi jangan sampai gosong udah deh begini jadi setelah itu boleh kita angkat ya kalau sudah matang kemudian ini untuk bagian keduanya tinggal tiga kita goreng sekalian ini guys yang sudah matang wow mantap banget rasanya itu mantap sekali ini kita balik dulu kemudian oh iya saya punya punya cocolan saus sambal kayaknya wah nanti dimakan sama saus sambal kita balik dulu jangan sampai gosong kalau sudah matang boleh diangkat jadi saya pakai minyaknya sedikit cara gorengnya seperti ini guys sudah menguning guys sudah matang kita angkat satu satu kelihatan kan minyaknya sedikit banget iya karena saya enggak suka pakai minyak nanti sisanya banyak setelah itu kita matikan apinya kemudian jadinya seperti ini ini adalah tahu isi super jumbo ada cabai rawit juga karena tahu isinya besar jadi saya namakan tahu isi jumbo mantap sekali terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai terima kasih yang sudah subscribe selamat berbuka puasa assalamualaikum terima kasih Terima kasih.